Hai teman-teman, banyak sekali orang menyukai makanan laut atau seafood, misalnya ikan, cumi, udang, kerang, dan lain-lain. Selain rasanya lezat, makanan laut juga mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh, antara lain protein, vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3. Berikut ini adalah 7 manfaat makanan laut atau seafood untuk kesehatan yang perlu diketahui. Yang pertama, makanan laut atau seafood dipercaya mampu menyehatkan jantung. Makanan laut banyak mengandung asam lemak omega 3, kandungan inilah yang bisa membantu menyehatkan jantung, termasuk menurunkan resiko penyakit kardiofaskular seperti strok, serangan jantung, hingga aritmia jantung. Bahkan, sebuah study melaporkan bahwa konsumsi ikan secara rutin bisa menurunkan kadar lemak darah sehingga menurunkan resiko penyakit jantung. Manfaat yang kedua yaitu dipercaya baik untuk kesehatan tulang dan sendi. Selain menyehatkan jantung, asam lemak omega 3 juga baik untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Sebuah study menemukan, asam lemak omega 3 bisa memudahkan pergerakan sendi dan mengurangi kekakuan sendi akibat artritis serematoid, atau yang sering disebut peradangan kronis pada sendi. Kandungan vitamin D pada beberapa ikan seperti ikan salmon dan tuna juga bisa mendukung pertumbuhan tulang dan penyerapan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Manfaat yang ketiga, makanan seafood atau makanan laut dipercaya mampu menjaga kesehatan mata. Kandungan asam lemak omega 3 juga bisa menjaga kesehatan mata. Hal ini disebutkan oleh study yang dipublikasikan dalam jurnal investigasi ophthalmologi dan visual science. Studi tersebut menemukan degenerasi makula bagian tengah mata terkait usia cenderung berkurang pada orang yang rutin mengkonsumsi makanan laut. Mengkonsumsi miak ikan juga bisa membuat mata tetap sehat dan cerah. Selanjutnya manfaat yang keempat yaitu mampu meningkatkan kemampuan otak. Asam lemak omega 3 pada makanan laut bisa meningkatkan kemampuan otak. Hal ini karena makanan laut bisa meningkatkan kadar asam ekosapentanoik atau EPA dan DHA sehingga baik untuk mendukung pertumbuhan otak terutama pada bayi dan anak-anak. Bahkan sebuah study menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi makanan laut seperti ikan memiliki lebih banyak substansi abu-abu di pusat otak yang berperan dalam mengatur emosi dan daya ingat. Manfaat yang kelima, menjaga kesehatan mental. Mengkonsumsi makanan laut bukan hanya mencegah terjadinya depresi, melainkan juga bisa membantu mengatasi depresi. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Jurnal of Epidemiology dan Community Health menyebutkan wanita yang mengkonsumsi makanan laut beresiko lebih rendah untuk depresi dibandingkan yang tidak mengkonsumsinya sama sekali. Ini karena makanan laut banyak mengandung asam lemak omega 3 yang bisa meningkatkan produksi hormon dopamin dan serotonin dalam otak. Kedua jenis hormon inilah yang berperan dalam menciptakan suasana bahagia dan mencegah depresi. Manfaat yang keenam, mampu menjaga kesehatan kulit. Kandungan epa pada makanan laut diakini bisa memblokir enzim perusak kolagen sehingga mampu melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari, mencegah keriput, hingga memperbaiki kerusakan kulit. Hal ini disebutkan oleh studi yang dipublikasikan dalam Jurnal of Lipid Research tahun 2005. Manfaat yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mampu mendukung kehamilan. Makanan laut atau seafood, kecuali yang bermerkuri tinggi ya, boleh dikonsumsi ibu hamil. Sebab kandungan asam lemak omega 3 termasuk asam DHA di dalamnya bisa membantu perkembangan otak bayi dan mengurangi perdarahan serta resiko bayi lahir prematur. Nah teman-teman, itulah tujuh manfaat makanan laut untuk kesehatan yang perlu kamu ketahui. Pasti banyak banget dong disini yang suka makan makanan laut atau makanan seafood, termasuk aku pun suka teman-teman. Jadi gak apa-apa kalau seandainya kamu hobi makan makanan seafood, gak apa-apa lanjutkan aja sok weh atu lanjut. Asal pilih makanan seafood atau makanan laut yang bebas merkuri. Oke deh, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke semua sosial media kamu, ke teman-teman, saudara, pacar, dan semua orang yang ada di sekitar kamu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.